Pemirsa, pada tahun ini SMA Unggul Del kembali membuka pendaftaran penerimaan siswa baru Angkatan 11 SMA Unggul Del Tahun Pelajaran 2022-2023. Rangkaian proses seleksi penerimaan siswa baru Angkatan 11 Tahun 2022 SMA Unggul Del telah terlaksana secara baik. Tepatnya pada 13 April 2022 yang lalu, SMA Unggul Del resmi mengumumkan nama-nama calon siswa yang lulus seleksi untuk Angkatan 11. Dari 29 orang siswa-siswi SMP Negeri 1 Pengururan yang mengikuti seleksi penerimaan calon siswa SMA Unggul Del 2 orang, diantaranya berhasil yang lulus, yakni Gabriel Simbolon dan Ekklesia Anggreni, Simbolon untuk jurusan IPA. Ekklesia Anggreni Simbolon mengatakan sebelumnya pihak sekolah sangat mendukung dan memberi bimbingan les mata pelajaran setiap sore hari. Meskipun les sore yang diadakan pihak sekolah sangat membantu, namun mereka juga mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah untuk persiapan yang lebih matang lagi. Ekklesia juga menambahkan ia diterima sebagai calon siswa di SMA Negeri, Unggul Del merupakan berkah dari Tuhan dan bimbingan dari para guru serta dukungan dari orang tua. Dari pihak sekolah kami ada bimbingan secara akademik, yang pertama kami mengadakan mengikuti les sore setiap hari, ada mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa Inggris. Kami jurusan IPA, jadi selama pembelajaran juga kami merasa agak kurang karena kami juga persiapan untuk SMA Anggul Del dan kami meminta guru untuk mengadakan les sore. Dan itu sangat membantu untuk menambah wawasan kami. Dari sekolah juga dalam tahap kedua yaitu piskotes dan kesemaktaan, sekolah juga menyediakan guru untuk mengajari kami untuk melatih piskotes dan kesemaktaan kami. Dan kebetulan saya juga ada kelas privat yang diberikan oleh orang tua untuk mendukung pembelajaran saya agar dapat menggapai cita-cita saya masuk ke SMA Anggul Del. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pengururan, Mujur Nadea, berharap keberhasilan dua orang siswa-siswi SMP Negeri 1 Pengururan yang diterima sebagai calon siswa di SMA Anggul Del, patut untuk dipertahankan dan diteruskan bagi siswa lainnya. Pihak sekolah sebelumnya telah mempersiapkan para siswa yang berminat untuk melanjutkan ke sekolah favorit dengan membentuk kelas unggulan. Dengan mengadakan pelajaran tambahan yang dibimbing guru setiap harinya, mengerjakan tugas-tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah dan tetap dipantau pihak sekolah. Dengan kelas unggulan ini diharapkan para siswa mampu bersaing dan lulus masuk sekolah favorit yang diinginkan. Nah, ada menang di SMA Anggul Del, dua orang Pak. Nah, persiapan yang kita laksanakan selama ini terhadap anak-anak. Yang pertama, itu pemimpinan untuk anak-anak kita laksanakan setiap hari di sekolah. Kemudian ditambah dengan tugas-tugas mandiri yang dikerjakan ataupun dilaksanakan di rumah. Jadi, itulah pemimpinan kami, ataupun peraksanaan kami terhadap anak-anak itu. Ketika nanti anak-anak itu bermasalah di rumah, ada masalah dengan tugas mandiri yang kami berikan, itu nanti kami pecahkan bersama dengan untuk bimbing-bimbing sekolah. Nah, kebetulan anak-anak kita yang lulus ini kebetulan jurusan IPA. Nah, maka untuk siswa kami yang lulusan IPA itu ada tiga makhluk yang kami bimbing. Mereka yaitu matematik IPA dengan biasa Inggris.